selamat pagi ini bunah ini karena suka lupa ini bukan kalung asosaris ini tasbih dari mutiara air tawa biar untuk di zikir jahat kan nempel sini tiap hari baca jiki nanti bisa turun temurun ke cucu bisa pakai asosaris juga ini di dobelin bagus ya bukan mau promosi ini yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin sekarang wanita-wanita Indonesia lagi musim selana kulot lagi kembali jaman bunda baru nikah tuh kulot tuh nah sekarang lagi musim lagi makanya akan bunda ajarkan cara pola kulot yang gak bingung gak susah nih kulot bunda nanti ya jadi kulot tuh ada yang tuh lebar 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 serat serat jadi kepingin lebar dari sini lebar ini bunda udah lama waktu bikin tuh 2000 2000 waktu kita semakan 2003 ya pan 2013 ini bunda waktu umroh yang gini-gini gombrang gombrang masih bisa kepake karena ini pake karet guna nih pake karet tuh pake karet karena ini dari jersey jadi ini yang model ini yang model rock yang model lebar kepingin ada yang model urus model urus gak semangat aku gak suka yang lebar jangan takut ada ini ada penitik suka susah ini yang model urus ini ukuran guna makanya segeblog gede-gede pinggang guna tuh 100 100 ini pinggangnya tuh ini model urus karena wanita tuh suka bingung bikin ini gobi ya yang seleting di depan karya laki-laki kalau guna gak pernah kalau yang model kulot gak usah yang model kulot gak usah pakai seleting di depan di pinggir aja seleting jepeng jepeng tuh kalau ini guna ya karena jersey gak pakai seleting pakai karet yang 5 cm bun gimana banyak yang nanyain bun kalau pakai karet gimana caranya lebihin aja 10 cm dari lingkar pinggang jangan terlalu banyak karena nanti akan kesan gendut jadi kalau 10 cm kan kanan 5 cm ke pinggir 5 cm nanti jatohin karena kita kan gak mungkin pinggang tuh cepat naiknya 20 cm gitu kalau bun bun gak pernah pakai karet kalau yang biasa bang ini kecuali kalau yang gensi ini pakai karet nah lingkar pinggang jadi lurus kalau ini lurus dari pinggul tuh lurus dari pinggul kedua tuh lurus ke bawah kayak pipa ya kalau yang bun pakai ini mode rok nanti bun kasih tahu bikin pola rok nya ya tapi jangan lupa kalau mau ilmu bun datuh harus mau like share mau like share subscribe loncengnya ditekan biar konten baru bun pola-pola bisa mengikuti jangan pelit mau lihat ilmu gak mau subscribe udah gratis gak mau subscribe cuman tinggal subscribe kalau masuk tuh subscribe subscribe lonceng gak susah gak harus bayar juta-juta kalau bunda aja yang ngajarinya aja kursus dulu juta-juta sekarang habis harus puluhan juta kursus ini apa pola dasar sampai dasar terampil mahir itu berapa puluh juta nah dari bunda kan di youtube tuh makanya bunda gak ada ini di youtube karena sudah banyak murid-murid bunda di seluruh Indonesia yang ikutan pripat ya halo sulawesi makasah tuh dari pinrang mbak kasmi halo mbak kasmi ini murid bunda yang paling kocak banyak mbak norman siapa lagi pokoknya mbak aduh kalau ini paling lupa murid habis udah ini paling yang yang tobak katika halo dari jakarta barik barik mbak 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 dari jawa barat sebenarnya banyak cuman kan nama-nama kadang-kadang yang susah dari NTT siapa ya mos mbak mos 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 gitu tuh yang dari NTT ya bayulianti dari Aceh kemarin mbak bunda aku gak bunda gak nyebut-nyebut dari Aceh juga tuh banyak ya dari Aceh makanya seluruh hampir seluruh Indonesia makasal padang apa medan maka Sulawesi dari NTT Bali nyebrang ke jawa barat bekasi tuh kemana tuh pokok kesana Jakarta kesana banyak sampai Jawa Timur tuh ke Surabaya kesana nyebrang ke Bali kadang yang nyimak tuh ada dari Hongkong Malaysia Alhamdulillah ya bunda pola-pola bunda tuh cepat dimengerti ya karena bunda dulu kursus tuh sampai tahun nanti bikin pola tengah mengerti-ngerti karena A, B O, turun makanya berpikir supaya yang murid-murid bunda tuh gak pusing dua hari juga udah bisa pola kalau yang belajar bunda dulu dasar pola aja bingung gak hafal-hapal karena dari dasar tuh kita kalau di dunia nyata tuh kita diajari emang polanya susah tarik ke sini serang tarik ke sono ke sene kan kalau awal tuh diajar kita pola-pola Jepang diajar kalau bunda makanya sekarang udah aja pola yang bunda sesudah ikutan mahir dari kebaya gontu ada praktis makanya bunda ngeluarin pola praktis karena gak nemu dulu waktu kursus dasar kalau dari dasar oh susah belajar dari dasar tuh lebih susah karena polanya kita belajar pola luar dulu baru nemu praktis tuh pas bunda nemu praktis tuh pas lagi belajar kebaya kesininya jadi dipakai terus jadi ikuti multi talenta nanti bisa jahit bisa masak nanti bunda mau launching meet up tapi kalau udah banyak yang subscribe dan ini gaun tuh akan jadi nanti akan menjadi seorang perias pengantin gaun tapi bunda juga gak akan begitu saja mengasih ilmu kalau gak banyak yang subscribe harus belon karena sekarang ini yang nonton tuh ratusan subscribe-nya gak ada jadi masuk tuh sambil jangan lupa jangan beli subscribe masa kita ngasih ilmu yang yang dikasih ilmunya males subscribe tinggal pijet aja ga membuang uang juta-juta ya dibagikan ke teman-teman hitung-hitung bersodako kalau kita ga sodako uang ya berbagilah kalau ilmu semen dari bunda dikasih ilmu berbagi ke teman-teman biar paralel seluruh Indonesia wanita-wanita Indonesia pada pinter-pinter multi-talenta karena di zaman apa pandemi ini kita harus jaga-jaga punya ilmu jangan pas nanti suami di PHK meninggal kita baru oh apa ya kalau udah kita tertanam ikut-ikut dari muda itu tinggal oh aku dulu belajar masakan jualan di depan rumah nasi kuning masakan atau aku punya mesin udah praktek baju ga usah beli bikin sendiri ada kainnya ya nah jadi ga usah di depan seleting di pinggir beli seleting jepang yang 25 cm kalau seleting jepang harus rapi lihat kalau yang rapi ga keliatan belahannya jadi kayak nyatu tapi di cek seletingnya jalan ini 25 cm kalau pasang bantu ada lebih sekitar minimum 2 cm jadi jangan menutup bannya jadi bantu menutup yuk kita lanjut ke pola polanya masuk gabung ke kelas ini bunah jangan sayang kotak daripada kita nonton yang tidak berguna mending nonton ilmu tapi bali subscribe ga membuang uang GTGT pola ini kalau mau bikin ini kemarin udah diajarkan kalau mau biar ukur ini tangannya bisa digini seukur ini di lurusan ini nanti ini pas enggak satu kalau ngecek ngecek yang pemula ya kalau bunah enggak usah dikecek juga udah dari lingkar badan tuh lihat ini pola pola celana kulot yang merah ini depan biasa aja makanya ikuti pola celana bunah yang kemarin kalau yang enggak ngikuti malas jadi ketinggalan subscribe lonceng biar enggak ketinggalan kalau mau ikutan kelas youtube channel bunah ini di apa di lonceng jadi biar pas buka youtube udah keluar tuh konten baru kemarin bunah udah ngeluarin cara celana kalau perempuan bikin dulu ini dulu apa pola rok dulu yang lebar pola satu pola ini pola rok dulu lebar baru celana ini tinggi duduknya tetap minimumnya 30 cm kalau kulotnya biar longgar di lahir eh di lahir kenapa lahir di pinggang kadang-kadang si bunah suka rada ngelamun biar longgar di ini di tinggi duduknya di selangkangan atau diukur aja selangkangan tapi longgar kalau untuk wanita itu longgar selangkangannya jangan dipas kayak laki-laki longgar terserah enaknya nanti kayak bunda nih longgar nih longgar tinggi duduknya bunda juga ini 30 lebih karena selangkangannya diukur jadi tinggi duduknya pengaruh sebenarnya ini selangkangan selangkangan dari gini ya tuh longgarin dari pinggang belakang ke sini kalau bunda kan suka dipinggang sekali berapa nih bunda mah 34 dengan band ya tuh jadi nanti dipotong aja jadi berarti tinggi duduknya 30 bandnya 4 cm kalau yang 30 berarti tinggi duduknya 26 kalau yang gak kayak bunda ini ya gemrot SL ini ukur dulu baru sebenarnya bunda tadi ada 30 jatuhnya bunda di 78 dibalik berarti tinggi eh disini bunda bunda tadi di 87 87 selangkangnya karena pengen longgar dibalik jadi 34 jadi tinggi duduknya 30 untuk pinggang 4 cm makanya ikuti dari awal dari pengukuran biar karena multitalenta bunda tuh gak ribet gak harus kesini harus kesini ah pusing mending kayak bunda aja tuh cepat makanya mure-mure bunda tuh tanya yang seluruh Indonesia yang ikutan privat gak ada yang lama paling itu 2 hari kecuali yang kerja bun nanti aku kerja dulu paling 3 hari bun aku ini masak dulu kalau privat ibu nama bebas mau masak dulu sambil masak bu nanti ini lagi ngajar anak-anak eh bikin bikin dulu rok ini nih kan serus rok ini rok panggul cari panggul berapa seret baru kayak kemarin kayak ikuti cara celana kalau lah wanita ini masuk dari ini keluarnya kalau pulot mah pola ini mah gak usah masuk-masuk dari lurusan garis rok keluar 4 cm belakang 6 cm ke atas ke atas tuh 6 cm kalau ini jadi ini ukur ini masuk ukur kalau wanita tuh depan dibagi 4 pinggang ditambah 3 kalau belakang ditambah 2 karena udah masuk 2 cm keluar 2 cm ditambah 3 nah tarik dari sini ke ini lebihin 2 cm kalau ini lebihin yang pola depan 4 cm yang pola belakang 6 cm karena untuk wanita pulut lada longar lada serong kesini sedikit lada serong sedikit kalau yang mau rok kecuali yang mau lurus nah si buna nih sambil pakai kalung ini kalung jangan bukan bergaya ini suka lupa baru beli kemarin ini mutiara tawar dari anakku bikin buat tas jahal enak kan lihat enak ininya gak ngawat lihat gak ngawat kalau pulau tuh gak ngawat kayak lagi jadi beda ya cara yang laki kalau pulau tuh yuk kita goyang digoyang goyang si buna tidak kata murid buna suka ngebodoh ya harus ngebodoh jangan terlalu serius murid-murid buna alhamdulillah ngali aja sama buna untuk gak galak kalau guru itu jangan galak jadi muridnya bukan tambah bisa tambah takut buna dulu merasakan lagi sekolah tuh kalau ada guru galak tuh buna suka gak sekolah pura-pura sakit tambah ketinggalan jadi kita tambah ketinggalan kasihan kan murid tambah bodoh kita harus sabar meskipun di dalam hati kesel kadang-kadang ada murid yang gak hafal padahal bunda cara ngajarnya dari A ke B rumusnya catat kadang-kadang ada yang gak nyatat jadi nanya lagi bunda ini tuh berapa itu berarti kalau mau pintar itu catat A ke B rumusnya catat A ke C rumusnya catat tinggi puncak tangan titik-titik kali lebar catat nah rumus itu ada di leher yang tinggi tepat tinggi tinggi lengan karena buna lihat tinggi lengannya pada dikira-kira kalau buna punya rumusnya cuman kalau ingin belajar rumusnya harus ikutan pripat di WA kalau ini kan garis besarnya yang sudah ibu nai ngajarin di youtube untuk yang sudah belajar pripat online ya jadi udah pada tau rumus kalau yang lain boleh ikutan kalau memperdalam itu harus ikut gak maha kalau buna mengganti kota tuh ya tuh gini yang lurusnya tuh 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 ya dadah dulu ya sampai ketemu lagi di kelas youtube herawat channel herawat tiri pandi jangan lupa pas ikut jadi murid tuh di youtube masuk nimat pola bunda kalau udah masuk jangan nonton aja tinggal cek picit subscribe nya dan lonceng kalau lebih bagus tuh like share ke teman teman hitung hitung sodako kalau merasa pelit sodako uang ke ini udah aja sodako ilmu yang membagikannya kan bunda yang ilmunya bukan yang nonton jadi tinggal bagikin aja cek nah itu sama dengan bersodako dadah dulu aduh aduh Terima kasih.